1, 2, 3 Halo semuanya, kembali lagi di channel nonton bareng Kali ini gue mau bahas beberapa film yang dibintangi oleh Iqbal Ramadhan Hmm, siapa sih yang gak kenal sama aktor multitalenta Iqbal Ramadhan Yap, Iqbal Ramadhan memang sekarang banyak dijadikan panutan para remaja Selain memiliki paras yang tampan, Iqbal Ramadhan sejak kecil juga sudah memiliki bakat menyanyi dan akting Tidak hanya di layar televisi, wajahnya pun kerap terlihat di film-film layar lebar Yang pertama ada Lima Elang Film Lima Elang yang tayang tahun 2011 ini dibintangi oleh Iqbal Ramadhan sebagai rusdi Seorang anak pramuka yang super dan optimis Bersama pemeran artis cilik lainnya seperti Christopher Nelwan, The Uku Rizki Muhammad, dan Bastian Steel Iqbal yang kala itu masih berusia sekitar 11 tahun mampu menunjukkan bakat aktingnya dengan baik Film kedua yaitu Koboy Junior The Movie Nama Iqbal semakin dikenal sejak bergabung dalam grup musik Koboy Junior Boy Band celik itu juga makin tenar, hingga dibuat kisahnya dalam bentuk film Koboy Junior The Movie ini diperankan oleh para anggotanya Yaitu Iqbal, Kiki, atau The Uku Rizki, Aldi, dan Bastian Film ketiga yaitu CGR The Movie, Lawan Rasa Takutmu Keluarnya Bastian dari Koboy Junior membuat Boy Band ini mengganti nama menjadi CGR Ketenaran pun belum meredup Lagi-lagi Boy Band ini dibuatkan filmnya yang berjudul CGR The Movie, Lawan Rasa Takutmu Yang bercerita tentang mimpi para anak-anak CGR dalam mengikuti kompetisi menyanyi Film keempat yaitu Komik 8 Film Komik 8 juga merupakan film komedi yang laris di tahun 2013 Iqbal bersama grup Koboy Junior mendapat kesempatan bermain di film tersebut Meski hanya sebagai cameo, peran Iqbal juga cukup penting Film kelima yaitu Ada Cinta di SMA Lagi-lagi bersama member CGR, Iqbal bermain di film remaja percintaan berjudul Ada Cinta di SMA Menjadi pemeran utama dan memiliki karakter sebagai cowok tengil Akting Iqbal di film ini mampu membius para penonton Film selanjutnya yaitu Dilan 1990 Film ini diperangkan oleh Iqbal dan tayang pada Januari 2018 lalu Dimana film ini diangkat dari novel Piti Baik dengan judul yang sama Film ini termasuk dalam film percintaan tersukses di tahun 2018 Karena berhasil meraih 6,2 juta penonton Akting Iqbal sebagai Dilan pun berhasil mendapat pujian dari para penikmat film Walaupun pada awalnya Iqbal agak diragukan untuk memerankan tokoh sebagai Dilan Namun akhirnya Iqbal membuktikan bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan peran sebagai Dilan Film selanjutnya adalah Dilan 1991 Film ini kembali dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Dilan dan Vanessa Presila sebagai Milea Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Barat juga turut berperan di film ini Dilan dan Milea sudah resmi pacaran Di tengah kebahagiaan mereka Dilan terancam dikeluarkan dari sekolah akibat perkelahian dengan Anhar Dilan juga semakin sering berkelahi dan mendapatkan musuh Milea khawatir dengan masa depan Dilan Dilan seorang panglima tempur dan ketua geng motor akan selalu terlibat masalah Di tengah semua masalah itu hadir Yugo anak dari sepupu jauh ayah Milea yang baru pulang dari Belgia Mereka sering menghabiskan waktu bersama Yugo mulai menyukai Milea dan Milea hanya mencintai Dilan Selanjutnya film Teman Tapi Menikah Di film ini Iqbal hanya berperan sebagai cameo Film drama Indonesia tahun 2018 ini diproduksi oleh Falcon Picture dan dibintangi oleh Adi Pati Dolken Sebagai Dito dan Vanessa Presilla sebagai Ayu Semenjak pertama kali bertemu Dito sudah suka setengah mati pada Ayu Bukan karena Ayu adalah seorang artis Tetapi karena Ayu suka bergaya seperti preman Sampai suatu hari Ayu bercerita bahwa ia akan menikah dengan pacarnya Seorang pria yang sempurna luar dan dalam Akhirnya Dito harus memilih untuk menyatakan perasaan Atau merelakan cinta pertamanya jadi sahabat seumur hidup Selanjutnya film Milea Suara dari Dilan Film ini merupakan sekol dari Dilan 1991 Kisah film ini diambil dari sudut pandang Dilan dengan menampilkan hal-hal yang tidak diceritakan di kedua film sebelumnya Iqbal Ramadan dan Vanessa Presilla masih didapuk sebagai pemeran utama di film ini sebagai Dilan dan Milea Dilan adalah panglima tempur sebuah geng motor di Bandung awal 90an Menjalin hubungan dengan seorang siswi baru dari Jakarta bernama Milea Dilan selalu bahagia saat bersama Milea Namun teman-teman geng motor merasa Dilan makin menjauh dari kelompoknya karena Milea Hingga terjadi peristiwa mengerikan dari salah satu anggota geng motor yang meninggal Akibat dikeroyok oleh sekelompok orang Peristiwa itu membuat Milea khawatir akan keselamatan Dilan Milea membuat keputusan untuk berpisah dengan Dilan sebagai peringatan agar Dilan menjauh dari geng motor Selanjutnya ada film Bumi Manusia Bumi Manusia adalah sebuah film drama biografi sejarah Indonesia tahun 2019 Yang disutradarai Hanung Bramantio dan ditulis oleh Salman Aristo Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Pramudia Anantatur Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadhan, Mawar Eva, dan Syahine Febrianti Bumi Manusia mengisahkan perjalanan cinta seorang pria pribumi bernama Minke pada era pendudukan Belanda di Indonesia Minke jatuh cinta dengan analis Melema yang merupakan gadis Indo-Belanda Hubungan mereka ditentang oleh banyak pihak termasuk oleh Bapak Minke yang seorang bupati Film berdurasi 3 jam ini dirilis pada 15 Agustus 2019 Selanjutnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens Film drama komedi Indonesia ini mengambil latar tempat di kota Queens, New York, dan Jakarta Menceritakan kisah Ali yang diperankan oleh Iqbal Ramadhan, seorang remaja 17 tahun Yang hendak mengejar ibu kandungnya yang meninggalkannya sejak kecil ke New York, Amerika Sesampainya di Queens, New York, ia malah bertemu dengan ibu-ibu rempong yang kocak, yaitu party Seorang cleaning lady yang keibuan dan perhatian Ada juga Bia, seorang bonek yang menyambi jadi paparazzi Ancel, seorang single mom galak dan bertingkah laku seakan dia agen rahasia Serta Sinta yang datang ke New York untuk mengejar cinta namun kandas dan berakhir menjadi seorang tukang pijat Di tengah itu semua, Ali jatuh cinta pada Eva yang diperankan oleh Aurora Ribeiro Anak perempuan satu-satunya Ancel yang membuatnya lebih kenal dengan keajaiban New York Film yang terakhir adalah Mencuri Raden Saleh Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film drama aksi perampokan Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dimas Sasongko Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang berancana mencuri lukisan bersejarah yang merupakan aset negara dan tidak ternilai harganya Film ini dibintangi oleh aktor dan artis terkenal Indonesia Nah itulah deretan film yang diperankan oleh Iqbal Ramadan Kalau ada rekomendasi lainnya bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari nonton bareng Terima kasih telah menonton!